Halo semuanya, selamat datang di channel Tour Ever Jika di penghujung tahun 2020, Hyundai Indonesia menghadirkan SUV Compact Electric, yaitu Kona Electric Nah, di tahun 2021, tepatnya di pembukaan 2021 Hyundai kembali lagi menghadirkan Kona Electric Tetapi versi penyegaran Yes, ini dia mobilnya Perubahannya itu langsung terlihat di bagian depannya Tetapi tidak itu saja, tentunya perubahannya Lantas, apa saja perubahan pada Kona Electric Facelift ini Ikuti terus videonya Untuk Hyundai Kona Electric Facelift ini dibanderol dengan harga 697 juta rupiah Yang artinya, 23 juta lebih mahal dibandingkan versi sebelum facelift Versi sebelum facelift dijual dengan harga 674 juta rupiah Untuk bagian depannya bisa dilihat ada perubahan yang cukup signifikan Terutama di bagian grillnya ini Bukan grillnya saya, ini tidak ada grill lagi Jika di versi sebelumnya itu Dia seperti ada ornamen grill, tetapi seperti ditutup Itu yang mencirikan sebuah mobil elektrik Dan di Kona Electric Facelift ini dia, ornamen grill itu ditiadakan sama sekali Tentu ini menghasilkan kesan mobil ini adalah sebuah electric car sejati Lantas untuk bagian lampu daytime running light ini Dia sedikit mengalami perubahan dan juga Dia tidak hanya berfungsi sebagai daytime running light Tentunya dia juga berfungsi sebagai lampu sen Sedangkan di bagian lampu utamanya ini Jika sebelumnya, jika di versi sebelum facelift Dia menggunakan proyektor LED Di versi facelift ini Kini menggunakan LED yang dilengkapi dengan sirip-sirip seperti ini Lantas perubahan lainnya Nah, untuk charger dia masih sama Di bagian sini ada dua buah Yang ini untuk pengecasan biasa Dan untuk yang bagian bawahnya ini bisa dilihat Jika dibuka dua-duanya, ini adalah Untuk port pengisian fast charging Oke, kita tutup sekarang Tentu ini masih sama konfigurasi dengan versi sebelum facelift Lalu perubahan lainnya Nah, ini dia di bagian mempernya Dia memper kini mengalami sedikit perubahan Dengan adanya dua buah aksen silver di bagian mempernya Sekarang kita lihat kap mesinnya Sebenarnya bukan kap mesin Tapi kap motor listrik mungkin lebih tepatnya Nah, bisa dilihat Di balik kap mesin ini dia masih sama Dia ditenagai oleh motor listrik tentunya Serta untuk konfigurasi facelift Versi Indonesia ditenagai atau dilengkapi dengan Baterai berkapasitas 39,2 kW per hour Serta untuk motor listriknya Menghasilkan tenaga keseluruhan 136 HP serta torsinya 390 Nm Tentu dia tidak ada transmisi Dia langsung mengalirkan tenaganya Ke roda depan Serta untuk jarak tempuh Connective facelift ini Sekali pengisian daya penuh itu Mencapai 370 km Hingga 390 km Untuk bagian sampingnya Yang terasa langsung perubahannya adalah Tentu di Bagian pelaknya ini Jika sebelumnya menggunakan Model bilah kipas seperti itu Kini di versi facelift Justru dia modelnya Cenderung biasa Jadi memang Model bilah kipas itu Banyak digunakan Misalkan seperti di Hyundai Ioniq Hyundai Kona Lalu juga di beberapa model lainnya Seperti Toyota Prius Yang mencirikan sebuah Mobil ramah lingkungan Serta bisa meningkatkan Tingkat aerodinamis Dari sebuah kendaraan Nah justru di Kona Electric facelift ini Dia desainnya Cenderung seperti Mobil konvensional Biasa Dan satu perubahan lagi Yang sebenarnya Kalau di warna hitam Tidak cukup terlihat Tetapi mungkin Jika di warna lain itu Cukup mentara adalah Di sini Di bagian over fendernya ini Jika di versi sebelum facelift Dia menggunakan Aksen hitam doff Yang sebenarnya Dia mencirikan sebuah SUV kompaks jati Dengan over fender Yang berbeda warna Dengan warna bodi Kini di versi facelift ini Dia menggunakan Warna yang sama Dengan Warna bodinya Sementara Untuk bagian lainnya Dia masih serupa Dengan versi sebelum facelift Untuk bagian belakang Bisa dilihat Dia juga perubahannya Tidak terlalu banyak Dibandingkan sebelum facelift Tidak seperti bagian depannya Tetapi ada beberapa detail Yang menurut kami Mobil ini lebih modern Dibandingkan versi sebelumnya Seperti di bagian Belakangnya ini Dia Desain grafis LED ini Sedikit berubah Dibandingkan versi sebelumnya Lalu juga Untuk bagian lampu Sen Dia kini sudah Menggunakan LED Bumper Juga mengalami Sedikit perubahan Tetapi Dia masih sama Dengan versi sebelumnya Dia masih menggunakan Aksen hitam doff Untuk bagian Diffusornya Sekarang kita lihat bagasinya Dia tentu tidak ada perubahan Masih pembukaannya secara manual Belum ada Power back door Atau Mekanisme elektrik Nah Jika Anda memilih Kone elektrik Tentu Anda akan mendapatkan Kabel pengisian daya Seperti ini Semua spesifikasinya Masih sama dengan Sebelum facelift Membutuhkan Daya minimal 1300 watt Di rumah Anda Tetapi jika memang Listrik di rumah Anda Dayanya memungkinkan Anda bisa Menambahkannya Di Layar head unitnya Untuk pengisian daya Yang tentunya lebih cepat Nah Sekarang kita lihat Untuk kapasitas bagasi ini Dia masih sama dengan Versi sebelumnya Lalu untuk bagian bawahnya Dia ada tempat penyimpanan Dan yang Cukup spesial adalah Dia tersedia Tay repair kit Karena memang Mobil ini tidak Disediakan lagi Bahan serep Maka Tay repair kit Tersedia Jika mungkin Ban Anda mengalami Kerusakan Atau Kebocoran Dan ini dia Ruang interior Dari Hyundai Kona elektrik facelift ini Memang secara garis besar Dia tidak mengalami Perubahan Tetapi Yang langsung terasa Jika Anda mengemudikan Mobil ini Adalah Ini dia Instrument cluster Yang kini berubah Menjadi full digital Sekarang kita lihat Nah Ini Menjadi Modern Dan juga Menjadi canggih Dibandingkan versi sebelumnya Dan yang menarik Dia ada beberapa Interface Beberapa Tampilan dari Si instrument cluster Ini Jadi dia mirip dengan Mobil-mobil Lanceran Eropa Seperti BMW Serta Mercedes Benz Dan itu bisa diatur Dari Pengaturan di Instrument cluster Ini Atau Jika Anda Merubah drive mode Dari mobil ini Dia akan berubah Sesuai karakter Dari Model berkendara Anda Ini tentunya sangat Istimewa Serta Menurut saya Dengan hadirnya Instrument cluster Seperti ini Tidak akan membuat Berkendara Anda Menjadi Cepat bosan Nah Tentu Instrument cluster ini Tidak sekedar canggih Dia juga mampu Menampilkan berbagai informasi Yang Penting bagi Pengendara Bisa dilihat Disini ada Drive orientation warning Atau Pengingat Pengendara Jika mungkin Si pengendara Terlalu jauh Menggunakan mobil ini Dia akan muncul warning Untuk Mengajak Anda Beristirahat Lalu Ada lagi Ini tampilan dari Line keep access nya Nah Mobil ini dilengkapi Dengan fitur radar baru Fitur radar Yang cukup canggih Nanti kita akan bahas Saat Impresi berjalannya Sekarang kita lihat lagi Untuk menu lainnya Nah Trip meter Average Lalu juga Ada timer dari mobil ini Energy flow Nah Lalu ada speed Atau Kecepatan Anda Yang ditampilkan Secara digital Lalu ada Lagi Nah ini ada Berbagai pengaturan Di mobil ini Pengaturan dari Mobil ini Cukup Unik karena Untuk mengatur Dari sistem radar canggih Biasanya itu Kalau di mobil Jepang Atau di mobil Eropa itu Pengaturan di Layar head unit Atau misalkan Tersedia di bagian tombol Di bagian kanannya ini Tetapi ini sedikit berbeda Untuk Con Electric facelift ini Karena semua Fitur radar canggih itu Otomatikan Atau mengaktifannya Harus dari Pengaturan yang ada Di instrumen cluster nya Lalu tidak hanya Pengaturan fitur radar canggih Dia juga ada Berbagai pengaturan Seperti pengaturan Tadi untuk Interface Atau Desain dari Instrumen cluster nya itu Jadi Bisa diatur Melalui drive mode nya Atau sesuai mood anda Anda mau yang Mode 1 Mode 2 Atau mode 3 Itu bisa dari Pengaturan ini Bisa diatur Sesuka anda Lalu juga Mobil ini masih Tersedia head up display Ini bisa dinyalakan Di bagian sini Dia akan terbuka Dan jika anda Tidak ingin mengaktifkannya Anda bisa Menolak aktifkannya kembali Tentu head up display ini Akan menambah Tingkat Kemewahan Serta tingkat sporty Dan tidak hanya itu Tentu Ini akan menjadi Salah satu Sumber informasi Jika anda mengendarai Mobil ini Lalu pengaturan itu Bisa dari Instrumen cluster nya ini Seperti Ketinggiannya Lalu juga Rotasi Serta Brightness Dari si Head up display ini Sekarang kita akan Matikan lagi Head up display Kita kembalikan Kita lihat Pengaturannya masih banyak Dan pengaturan lampu Pengaturan Central lock Itu juga dari Semua dari Instrumen cluster Semuanya Terintegrasi Lantas yang terakhir adalah Tire pressure Monitoring system Yes Ini adalah salah satu Fitur yang berguna Pada mobil-mobil Masa kini Lalu yang saya suka lagi Dari mobil Hyundai itu Adalah Detail Detail yang saya maksud adalah Ketika anda menyalakan lampu Seperti ini Dia juga akan Tampil display nya Di instrument cluster nya ini Seperti misalkan di auto Nah disini ada Pilihan auto Ini Sebenarnya Sebuah detail Yang Cukup simple Tetapi Sangat penting Dan sangat baik Di sebuah mobil Tidak hanya Pengaturan lampu Pengaturan wiper pun Dia juga akan tampil Di instrument cluster nya Pilihan mode wiper Yang anda gunakan Lantas perubahan lainnya Adalah Ini dia Head unit nya Dia juga mengalami Sedikit perubahan Jika sebelumnya Terdapat Berbagai tombol Di bagian Sampingnya ini Sekarang tombolnya Dipindahkan ke Bagian bawah Serta dia masih ada Kenop putar Seperti ini Untuk pengatur volume Serta pengatur Dari Station radio Untuk fungsi Dia main sama Menu main sama Dia masih tersedia Informasi Electric vehicle Serta pilihan Dari Pengisian daya itu Bisa diatur Dari si layar Head unit nya Dan juga Head unit nya ini Dia juga memiliki Konektivitas Android auto Dan Apple carpe Tidak sampai disitu Tentu Mobil ini memiliki Pengaturan AC Seperti ini Sama seperti Versi sebelumnya Dan Display nya itu Bisa ditampilkan Melalui Head unit nya Anda tinggal Pilih Tombol climate Seperti ini Nah Dia akan menampilkan Interface Dari Climate Atau AC Yang sekarang Anda gunakan Lantas Untuk bagian lainnya Dia sama Dia ada Tempat penyimpanan Di bagian sini Dan ada Wireless charging Jika smartphone anda Dilengkapi dengan Fitur wire charging Anda tinggal Letakkan di bagian sini Dia akan melakukan Pengisian daya Dengan sendirinya Tentunya Lalu untuk Transmisi Bukan transmisi Sebenarnya Ini untuk maju mundur Dan netral itu Masih sama Dia masih menggunakan Tombol seperti ini Lalu Ada electric parking brake Yang dilengkapi Dengan auto hold Disini ada Tombol drive mode Serta Mobilnya juga masih Dilengkapi dengan Heater seat Dan juga Cooling seat Untuk kedua Sisi Baik Jok pengemudi Dan juga Jok penumpang Lantas hal lainnya Lingkar kemudi Dia masih sama Dia dilengkapi dengan Pedal shift Kalau saya bukan Pedal shift Ini adalah Untuk mengatur Rem regeneratifnya Seberapa Banyak Anda ingin Melakukan Rem regeneratif Ini Anda bisa Melakukan pengaturan Di bagian sini Lantas Hal lainnya Untuk Material Dia masih sama Dia masih menggunakan Material keras Di bagian atas Di bagian dasbore ini Tapi untuk bagian tengah Ini sedikit soft touch Dan bagian keras lagi Di bagian bawahnya ini Lalu Bagian Door trim Dia masih Material kelas juga Tentunya Lantas Untuk posisi duduk Tinggi saya 177 cm Ini masih sangat Baik Masih sangat ergonomis Pengaturan estir Bisa dilakukan secara Tilt Maupun teleskopik Yang Jangkauan cukup luas Serta Pengaturan jok ini Secara elektrik Ketinggian Ketinggian depan belakang Lalu juga Sandaran kursinya Maksud saya Ini masih sangat baik Berapapun postur tubuh Anda Anda Tentu akan Senang membawa Mobil Konelektrik ini Lantas Bagian tengah ini Nah ini dilengkapi dengan Bahan soft touch Cukup baik Di sini ada tempat penyimpanan Oh iya Satu lagi Di bawah sini ada tempat penyimpanan Dan Ada juga Satu buah USB slot Serta di bagian Kanannya ini Ada Port 12V Atau Seperti Mobil-mobil konvensional Yang belum dilengkapi dengan Port USB Nah Bagian Sandrof konsolnya Dia Kapasitasnya cukup luas Serta Yang paling Penting dari mobil ini Masih dilengkapinya Dengan Sandrof Oh iya Untuk lingkar kemudinya Seperti biasa Di bagian kiri ini Untuk mengatur dari Sistem audionya Bagian kanannya ini Untuk mengatur Insumen cluster Serta di sini ada Tombol Lane keep assist Lalu untuk bagian kanannya ini Dia ada berbagai tombol Seperti head up display Lalu Tension control Serta mengatur Ini brightness Dari si Head up display Sekarang kita langsung Ke bagian belakangnya Ini dia bagian belakang Dari Corner electric facelift Bisa dilihat Ini sebenarnya Bukan posisi berkendara saya Ini sudah saya majukan Jika sebelumnya Posisi berkendara saya Saya style Di jog Pengemudi ini Maka tidak ada Ruang kaki yang Bisa dihasilkan Cukup sempit Nah ini sudah dimajukan Sehingga saya bisa duduk Dengan cukup baik Tinggi saya 177 cm Dan bisa dilihat Masih ada ruang Serta untuk Sanggaan kaki Memang tidak Tersangga dengan baik Lantas Untuk ruang kepala Headroom Masih ada sedikit Cukup jeda Karena ini Model Atapnya ini Seperti melaku Ke bagian atas Untuk bagian belakangnya Ini Detail yang cukup menarik Lantas Di bagian belakang ini Tersedia Satu buah Pengisian daya Tipe USB Lalu untuk bagian tengahnya Ini Dia tentu Tersedia dengan Armrest yang dilengkapi Dengan Dua buah Cup holder Well Tentu Jog baris kedua ini Bukan tempat terbaik Jika Anda memiliki Sebuah Hyundai Core Electric Seperti ini Tentu tempat Terbaik Tempat terasik Adalah Di sini Di balik Ruang kemudinya Karena Mengendarai Sebuah mobil listrik itu Sensasi berbeda Dengan Mengendarai Sebuah mobil Mesin konvensional Sekarang kita akan Langsung saja Mengetes mobil ini Serta merasakan Fitur baru Fitur radar baru canggih Yang terdapat pada Kona Electric Facelift ini Let's go Sebelum review mobil ini Lebih lanjut Saya akan beritahu kepada Anda Bahwa Gias Kini memiliki Aplikasi terbaru Yang bernama Gias Auto 360 Tentu aplikasi ini Berguna untuk Anda Ingin mengembangkan Usaha otomotif Di bidang digital Tentu aplikasi ini Menjadi solusi digital Penjualan kendaraan Serta produk pendukung Dengan Mudah Aman Dan Nyaman Ayo gabung Jadi merchant Cara daftarnya Mudah Dan Gratis Untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa Klik link Di kolom deskripsi Hal yang langsung terasa Perubahannya Adalah penambahan fitur Canggih pada mobil ini Oke Saat mengendarai mobil ini Yang langsung terasa Adalah Berbagai penambahan Fitur-fitur Radar canggih Yang ada pada Hyundai Kona Electric Facelift ini Yang pertama Adalah Lane Keeping Assist Yang ditandemkan Dengan lane following assist Jadi memang Sistem ini berguna Agar Anda Tetap berada di jalur semestinya Jadi Jika Anda ingin Perpindahan jalur Seperti ini Anda harus mengesan Kalau tidak Dia akan Memperingatkan Anda Untuk kembali ke jalur Nah Lane following assist Atau lane keeping assist Itu bekerja sama Agar Anda berada Di jalur yang semestinya Dan Fitur ini Bisa Mengkoreksi secara sendiri Misalkan Saya melepas kendali Seperti ini Saya gerakan sedikit kiri Agar Berpindah jalur Dengan sendirinya Nah Lihat Setiranya itu Mengkoreksi sendiri Mengintervensi Anda Dan yang menarik adalah Memang dia ada Seperti notifikasi peringatan Agar Anda Tetap Memegang Kendali Tetapi Ini bisa terus-terusan Anda Melepas Setir 100% Seperti ini Saya tidak sama sekali Menggerakkan setir Tuh Dia memang harus Terus-terusan Keep hands on Steering wheel Tetapi memang Hanya muncul notifikasi Dan Si fitur tersebut Si Fitur lane keeping assist Itu tidak berhenti bekerja Secara terus-terusan Anda bisa Melepas tangan Dari lingkar kemudi Tapi memang Hal ini tidak Di Perbolehkan Karena memang Sejatinya Menyetir Mengendarai sebuah kendaraan Itu Ya Harus 100% Memegang kendali Pendulu Seperti ini Nah Satu fitur lagi Adalah Fitur Collision warning Jadi Misalkan kita terlalu Dekat kendaraan Seperti ini Saya akan mendekati Kendaraan depan Nah Dia akan muncul Collision warning Di bagian Instrument cluster nya ini Tetapi memang Fitur ini Berbeda dengan Milik Misalkan Honda CR-V Atau Mitsubishi Eclipse Cross Karena Fitur ini Dia tidak dilengkapi Dengan emergency braking Jadi misalkan Dia keluar Collision warning Di bagian Instrument cluster nya Anda harus Meng-rem sendiri Tetapi Nah Saya ingin Menjelaskan Ini Fitur radar Fitur display radar Yang ada di bagian Instrument cluster nya ini Itu Cukup informatif Jadi Sebenarnya Mengendari Unicona ini Sama seperti Pilot Mengendari Sebuah pesawat Yes Karena pilot itu Ketika Mengendari pesawat terbang Bukan mengendarai Maksud saya Membawa pesawat terbang itu Yang dilihat itu Bukan secara visual Keadaan sekitar Tapi memang Instrument cluster nya full Yang dilihat Instrument-instrument Yang ada di pesawat Nah Di Unicona ini Juga sebenarnya Bisa Asalkan mungkin Di keadaan yang Jalan tol Jalan tol yang Tidak terlalu ramai Dan Ada di kecepatan Di atas 60 km per jam Dan Dengan catatan juga Jalan tol itu memiliki Tidak memiliki Maksud saya Tidak memiliki Tikungan yang Tajam Masih jalan yang lurus Itu Anda bisa 100% Lihat seperti ini Karena Ketika Anda Misalkan berpindah Jalur seperti ini Nah Dia muncul Warning Jadi kita akan Balik ke jalur semestinya Lalu ketika ada Kedaraan yang terlalu dekat Depan Dia akan muncul Warning juga Disini Jadi Anda Pasti harus Mengeram Tetapi Memang Tidak Bergendara dengan Mobil yang Canggih itu Dengan fitur-fitur Seperti ini itu Memang tidak disarankan Anda Benar-benar 100% mengikuti Si Fitur radar canggih Displaynya ini Tetap Anda harus Memperhatikan Keadaan Sekitar Sesuai dengan Cara bergendara Mobil-mobil Biasa Lalu Fitur radar lainnya Yakni Blindspot Assist Tentu ini Untuk membaca Blindspot ketika ada Objek dari belakang Ketika kita Ingin berpindah jalur Dia akan muncul Warning di bagian Kacang Pionnya Yang dilengkapi dengan Suara dan juga Lampu Tidak hanya itu Ada juga Fitur Radar canggih juga Yang pada mobil ini Yaitu Safe Exit Assist Jadi ketika Anda Parkir di badan jalan Misalkan Lalu ada objek Yang datang Dari belakang Ketika Anda Ingin membuka pintu Dia akan Muncul juga Warning di bagian Kacang Pionnya tersebut Untuk meminimalisir Terjadinya kecelakaan Ketika Anda Membuka pintu Dan tertabrak Dari belakang Terlalu ada juga Ketika Anda Dalam keadaan parkir Itu Fitur Parking Distance Warning Serta ada Rear Cross Traffic Alert Ya Jadi ketika Anda Keluar dari parkir Dan ada objek Dari belakang itu Dia akan muncul warning Serta mobil ini Akan mengerem Dengan sendirinya Begitu pula Untuk bagian depan Ketika Anda Terlalu dekat dengan Objek ada yang ada Di bagian depan Ketika parkir Itu dia akan Muncul warning Dan Melakukan pengereman Dengan sendirinya Tetapi memang Fitur ada canggih Yang dimiliki Hyundai Fitur Driver Assistance Yang dimiliki Hyundai Koan A3 facelift ini Sudah cukup lengkap Tetapi Sayang sekali Ada satu fitur Yang tertinggal Fitur yang sebenarnya Cukup penting Yang ada Sudah ada Di mobil-mobil Merk Jepang Yaitu Adaptive Cruise Control Ya Mobil ini Tidak memiliki Fitur Adaptive Cruise Control Dia Cruise Controlnya Hanya Cruise Control Biasa Tetapi Dengan Cruise Control Seperti ini Ini cukup menarik Karena Sekarang kita contohkan Misalkan 3 kecepatan 80 kita set Dia Berkolaborasi Dengan Sistem Line Keeping Assess Jadi Anda bisa melakukan Mengendara Dengan melepas Kendali Serta melepas Kaki dari Pedal Gas dan Pedal rem Tetapi memang Dia tidak dilengkapi Dengan Adaptive Jadi Anda harus menyesuaikan Kecepatan Dengan kendaraan Yang Ada di depan Ya memang Absennya fitur Adaptive Cruise Control Serta fitur Emergency Breaking Pada fitur Collision Warning itu Menurut kami Adalah sebagai Bahan pertimbangan Hyundai Karena habit Habit berkendara Di Indonesia itu Habit pengemudi itu Sedikit berbeda Dengan habit Pengemudi Yang ada di Luar negeri Jadi misalkan Di jalan tol itu Mungkin Anda seringkali Menemukan Pengendara yang Berpindah jalur Tidak menggunakan Sen Lalu juga ada yang Melakukan zigzag Di jalan tol Nah Tentu Habit Pengendaraan tersebut Ketika kita melihatnya Atau ketika kita berada Di belakangnya itu Kita harus menyesuaikan Sendiri Menghindari Sendiri Seperti Misalkan Mobil yang Berpindah jalur Dengan Sendirinya itu Kita harus Berpindah jalur Atau mengerem Dengan halus Tetapi seringkali Ditemukan Pada mobil yang Dilengkapi dengan emergency braking Ketika ada Mobil yang Berpindah jalur Secara mendadak Tidak menggunakan Lampusen Atau melakukan Zigzag itu Justru mobil tersebut Akhirnya Melakukan Secara mendadak Dan akhirnya Membahayakan Pengemudi yang ada Di belakang Mobil tersebut Ya memang Mungkin Kedua fitur tersebut Hyundai merasa Masih belum Cocok Di Implementasikan Di Indonesia Oke Setelah puas Membahas fitur-fitur Canggih yang ada Pada mobil ini Sekarang saya akan Jelaskan bagaimana Rasa bergendar Dari mobil ini Tentu tidak berbeda Dengan konas Bang facelift Sama bahkan Mobil ini In general Sama dengan Mobil-mobil listrik Pada umumnya Ya Karena mobil ini Tidak ada Raungan mesin Sama sekali Ketika bergendar Seperti ini Yang terdengar Hanyalah Suara Dari Ban Saja Tetapi Suara putaran roda Yang dihasilkan Dari mobil ini Bukan berarti Konaktri facelift Ini memiliki Tingkat road noise Yang buruk Di dalam Ruang kabin Tidak sama sekali Karena memang Biasanya Kalau di mobil Konvensional itu Di dalam kabin ini Terdengar Suara putaran ban Dan juga Suara putaran mesin Nah Di mobil ini Tidak ada sama sekali Suara putaran mesin Maka Telinga Anda Dia akan berfokus Pada Suara putaran Ban Saja Tetapi Sebagai catatan Road noise Mobil ini Masih sangat baik Serta dibarengi Dengan Kegedapan kabin Yang Baik pula Lalu Selain Hening Yang saya suka Dari mobil ini Adalah Bantingan suspensinya Ya Dia memiliki Karakter bantingan Suspensi yang Sebenarnya Empuk Ketika di jalan raya Ketika melalui Postidur itu Dia Peredamannya Empuk Biasanya Mobil yang memiliki Peredaman Empuk Justru Sedikit Mengalami Gijalah body roll Ketika di kecepatan Tinggi Bermanuver Tetapi Di mobil ini Bisa dilihat Ini Gijalah body roll Itu Sangat minim Ini bisa dirasakan Sekarang Saya di kecepatan 100 km per jam Dan melakukan Manuver itu Dia Pengendaliannya Jadi Eja Tidak ada body roll Body roll itu Sangat minim Benar-benar Hampir tidak ada Sama sekali Mengendalian mobil ini Pengendaliannya Sangat-sangat Menyenangkan Mobil ini Mampu berakterasi 0-100 km Per jam Dalam waktu 8,6 detik Karena Figur torsi motor listriknya Tergolong besar Lalu Lalu Mobil ini juga memiliki Karakter torsi Yang Instant Seperti ini Masukkan sport mod Tuh Dia akan melakukan Spin Bannya itu ada spin Ketika Dari kecepatan rendah Lalu Ditekan penuh Pedal gasnya Pedal akselerator Sebenarnya Ya Karena mobil ini memiliki Karakter torsi Yang cukup besar Tenaga motor listriknya Menghasilkan 136 mAh Tetapi torsinya itu Hampir 400 Newton meter Artinya Untuk sebuah mobil listrik itu Itu adalah Sebuah Figur torsi yang Cukup besar Terlebih Mengapa Mobil ini menghasilkan Spin ketika Dikecepatan rendah Dan Anda menekan penuh Pedal gas Karena mobil ini Dilengkapi dengan Penggerak Roda depan Jadi yang bergerak Hanya roda depan saja Maka Mobil ini Gampang sekali Menimbulkan Spin Dengan Angka tenaga Dan torsi Yang cukup besar Pada mobil ini Mobil ini Mampu menghasilkan Konsumsi listrik Sama seperti Veri sebelumnya Dia tidak berubah Untuk roda dalam kota Kami berhasil Mencatatkan 8 Sampai 9 Kilometer Per KWH Sedangkan Untuk Rute tol Kami berhasil Mencatatkan Angka 10 Kilometer Per KWH Yang artinya Mobil ini Konsumsi listrik Itu Tidak Kalah Irit Dibandingkan Mobil-mobil listrik Yang ada Di tanah air Mobil ini Memang Memiliki Figur tenaga Yang besar Serta Konsumsi listrik Yang cukup Irit Tetapi Memang Ketika Menjalankannya Ketika Berakselerasi Penuh Perlu diingat Mobil ini Hanya bisa Menempuk Kecepatan maksimal Sekitar 160 Kilometer Perjam Itu mungkin Memang Dilimit Atau dibatasi Kecepatannya Dari Pabrikan Mobil ini Memang Makin Canggih Tetapi Tentu saja Kona Electric facelift Ini Tidak luput Dari beberapa Kekurangan Yang pertama adalah Build material Mobil ini Saya tidak menyalahkan Build material Memang Ini masih Wajar Untuk bagian dashboard Serta bagian door trim ini Memang Bukan material Empuk Masih Material plastik keras Tetapi ada satu Yang menurut saya Kurang imbang Adalah tombol Di bagian Power window Ini Dia untuk bagian Tombol di bagian Konsol tengahnya ini Dia sudah mewah Sudah futuristis Desainnya sudah bagus Tetapi Ketika Menekan tombol Di power window ini Tuh Kesannya ini Seperti Sedikit murah Bagian yang ada Di Power window Ini Dia tidak bisa Menyeimbangi Tombol yang ada Di bagian tengahnya ini Yang sudah Cukup Mewah Serta cukup Futuristis Oke Yang kedua Adalah Yang saya temukan Kelemahannya adalah Sistem Entertainment Atau Head unitnya Dia sebenarnya Desainnya sudah bagus Sudah berubah Dibandingkan Versus Dung facelift Layarnya membesar Dari 7 inci Menjadi 8 inci Sekarang Tetapi Ada satu kelemahan Yang kami temukan Adalah Head unitnya Tidak responsif Atau Agak Nge-lag Jadi ketika Misalkan kita pilih Menu Eevee Seperti ini Nah Baru Dia baru muncul Interface Dari Eeveenya itu Jadi Mungkin butuh Waktu sekitar 2-3 detik Dia menampilkan Si menu Yang kita maksud Jadi memang Head unitnya ini Bisa dikatakan Tidak cukup Responsif Lantas Yang Lantas Satu kelemahan lagi Yang Saya temukan Di versi facelift ini Sebenarnya ini sudah terjadi Di versi sebelum Facelift Yaitu Klaxon Kalau Menurut Mas Fitra Ini klaxonnya Tidak ada Wibawanya sama sekali Bisa Anda dengar Seperti ini Eevee Kecil sekali Karena memang Klaxonnya itu Cuma satu Dia tidak Dual tone Tidak stereo Jadi Dia hanya satu Makanya Suara klaxon yang dihasilkan itu Menurut kami Tidak ada Wibawanya Setelah membahas Cukup lengkap Kona versi facelift ini Tibalah kami Membahas Kesimpulannya Oke Sebagai kesimpulan Hyundai Kini menghadirkan Mobil listrik Paling terjangkau Di Indonesia Ada Ionic Serta Kona elektrik Yang harganya Tidak mencapai 700 Juta rupiah Yang artinya Saat ini Dua mobil listrik ini Adalah mobil listrik yang Paling murah Paling terjangkau Yang ada di Tanah air Nah Kona elektrik facelift ini Memang dia bertambah 23 juta Tetapi Ada sebudang fitur Terutama fitur Radar canggih Yang Anda bisa dapatkan Di mobil ini Dan tentu Jika Anda memiliki Kona sebelum facelift Anda tidak bisa menambahkan Fitur tersebut sendiri Terlebih Ada juga penambahan fitur Yang membuat Mobil ini Semakin Modern Semakin Mewah Yaitu Sistem instrument cluster Yang kini menjadi Full digital Serta Head unitnya Yang kini Layar membesar Serta Desainnya itu baru Apalagi Desain exteriornya Juga mengalami Sedikit ubahan Yang membuat Kona elektrik facelift ini Semakin segar Oke Sekian dulu review lengkap dari Hyundai Kona elektrik facelift 2021 Klik like Jika Anda menyukai video ini Subscribe Kalau Anda belum Dan jangan lupa juga Untuk isi kolom komentar di bawah Main juga ke website www.autodriver.com Serta Download aplikasi Autodriver Di Google Playstore Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton